Prabowo Subianto dan Bapak Ibrad Rokalubir Laka Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto merasa heran bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dikait-kaitkan dengan Prabowo Subianto dan dirinya selalu diungkit kembali pada setiap perhelatan pilpres Padahal apa yang terjadi pada masa lalu menurut Wiranto hanya bisa diukur oleh norma hukum dan kondisi sosial politik pada masa itu tidak bisa diukur dengan norma hukum dan kondisi sosial politik saat ini karena segala sesuatunya sudah berbeda Saya sendiri juga merasa heran ya tatkala menjelang pemilu, selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu yang diarahkan kepada para prajurit TNI termasuk saya, Pak Prabowo selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali bahkan dijadikan karakter assassination Di sini saya ingatkan bahwa ada satu adagium yang mengatakan perbuatan satu aparat tertentu di masa lalu hanya dapat diukur dan dinilai dengan norma hukum saat itu dengan kondisi sosial politik saat itu dengan situasi negara saat itu Tentunya menjadi tidak relevan, tidak adil dan tidak benar tatkala keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum, dengan kondisi sosial politik dengan situasi negara saat ini bahkan dijadikan black campaign Wiranto sendiri pernah dituduh melakukan pelanggaran HAM berat di timur-timur yang kini bernama Timor Leste sampai-sampai Amerika Serikat pernah mengancam akan menangkap mantan Panglima TNI ini jika berkunjung ke negara tersebut Menurut Wiranto, apa yang dilakukan para prajurit TNI di masa lalu hingga sekarang semuanya bertumpu pada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dengan tujuan pembela negara Saya ingatkan di sini bahwa saya sebagai mantan Panglima TNI menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh prajurit TNI selalu bertumpu kepada jiwa Sabta Marga sebagai patriot Indonesia yang selalu membela idulia negara baik juga sebagai kesatria Indonesia yang selalu membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan karena sejatinya kami ini sudah disumpah sebagai banyak kering negara dan itu tidak pernah kita ingat Wiranto dan sejumlah jenderal Purnawirawan lainnya kini berada di kubu Prabowo Gibran untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi Indonesia Maju ini karena para patriot bangsa itu percaya bahwa Prabowo Gibran mampu membawa Indonesia menjadi negara hebat dan gemilang sudah seyogianya semua pihak bersatu untuk mewujudkan Indonesia Maju kalau pun ingin bersaing dengan Prabowo Gibran bersainglah secara sehat dengan gagasan-gagasan dan program yang jelas tidak perlu lagi mengungkit masa lalu hanya untuk kepentingan pemilu brabowo Gibran men of our time selamat menikmati